Nasib pemain muda bertalinta, Totrivaldovere bisa dikatakan tragis. Di tengah hukuman dari komdes yang dia jalani, masih banyak kesempatan untuk membawanya kembali ke squad timnas Indonesia. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Cintang timnas Indonesia era Indra Shafri, Totrivaldovere diketahui beberapa waktu lalu mendapatkan sanksi larangan bermain selama satu tahun dan denda 50 juta rupiah dari Komdis PSSI. Hal ini dikarenakan ulaseng gelandang 22 tahun itu yang dilaporkan melakukan protes keras dan memukul perangkat pertandingan saat laga persipura kontra Bali United di Liga 1 pada 5 November lalu. Akan tetapi, menurut hasil investigasi Safe Out Soccer atau SOS, Totrivaldovere ternyata tidak terbukti melakukan aksi pemukulan seperti yang disebutkan oleh Komdis PSSI. Totrivaldovere sedang menjalani hukuman. Anehnya, Komdis menjatuhkan fondis kejam tanpa meminta keterangan sang pemain. Hanya membaca laporan dari pengawas pertandingan tanpa rekaman. Safe Out Soccer mencoba menyidik. Ternyata Totvere sama sekali tidak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan. Sang pemain berani bersumpah, tulis koordinator SOS Akmal Marhali. Berdasarkan keterangan yang diberikan Totrivaldovere pada Safe Out Soccer, saat itu dia hanya memegang jam wasit untuk menjelaskan bahwa laga sudah berakhir. Namun, wasit tidak mengindahkannya dan melanjutkan pertandingan. Sehingga Totvere terlibat cek cok mulut dengan wasit di lorong Stadion Sultan Agung Bantul. Hal tersebutlah yang seakan menjadi jawaban dari banyak pertanyaan. Kenapa pemain bertalenta asal Papua tersebut tidak terlihat lagi di squad timnas Indonesia? Namun, di tengah hukuman larangan hingga 12 bulan ke depan, kabar baik datang buat Totvere lantaran. Namanya dikabarkan bakal hijrah ke Liga Eropa. Hal ini disampaikan sendiri oleh sang agen pemain Alexander Talpes. Menurutnya, Totvere berpotensi besar melanjutkan karirnya di Eropa dengan memperkuat salah satu klub Liga Bosnia yakni FK Sloga Dopoc. Akan tetapi, proses perpindahan Totvere menuju FK Sloga Dopoc masih harus menunggu keputusan dari AFG atau PSSI terlebih dahulu. Sangat disayangkan bakat besar seorang Totrivaldovere harus terkendala dengan hukuman yang dijalani. Jika tidak terkendala masalah tersebut, bukan tidak mungkin. dia akan kembali menjadi andalan timnas Indonesia era Sintayong. Namun dengan usianya yang masih 22 tahun, Totrivaldovere masih memiliki banyak kesempatan untuk kembali beraksi di lapangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!